Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu Khairan Sahabat-bah sekalian, rahimani warahimakumullah Berjumpa kembali dengan saya, Mr. O, dalam acara Wisata Kuliner Halal Nyos Baik sahabat-bahs rahimani warahimakumullah Pada kesempatan kali ini, di masa-masa kita dihimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah atau stay at home Ya, kita tetap harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena semuanya tidak lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya Kita yang berada di rumah, berarti kita sedang diberi kesempatan, waktu sebanyak-banyaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berkumpul bersama anak-anak tercinta dan keluarga Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya dengan mendidik putra-putri kita semuanya semampu kita Nah, sahabat-bahs kalian rahimani warahimakumullah Tidak lupa, salawat besta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it-tabi'in Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya Baik sahabat-bahs rahimani warahimakumullah Di hari-hari yang santai Anda bersama keluarga Dan termasuk saya di antaranya Mari kita gunakan waktu kita untuk bisa santai bermanfaat bersama keluarga Dan kali ini karena acaranya adalah wisata kuliner halal Kali ini saya, Mr. O, akan wisata kuliner tapi di rumah saja Dengan yaitu masak-masak di rumah Untuk anak istri dan nikmati bersama Nah, kali ini saya akan mengajak Anda di rumah Untuk bersama-sama memasak apa yang ada Nah, karena hari ini kita sponsor by kebab Lazizo Maka kali ini saya akan memasak kebab Dan ini adalah makanan yang dari mana, anak-anak? Hmm, nggak ada yang tahu Nah, ini adalah makanan yang mula-mulanya kebab ini adalah berasal dari India pertama-tama Baru setelah dari India Kebab ini dikenalkan lebih viral lagi di Turki Nah, maka yang terkenal di tempat kita adalah kebab Turki Nah, dari Turki belum begitu booming secara internasional Baru kebab ini dari Turki meluncur ke Berlin di Jerman Nah, barulah di Jerman ini kebab ini bisa nyaingi yang namanya berker Nah, setelah dari Jerman terkenal Kebab ini mendunia sampai di Indonesia Di antaranya di salah tiga kita Nah, yang kedua Sahabat Basrahim Yang kedua adalah Roti Maryam Nah, Roti Maryam mula-mulanya juga dari India ini Cane Nah, cane yang berubah nama ya Dan kemudian terkenal juga dari Timur Tengah Ada yang mengatakan pertama kali Roti Maryam itu bukan dari India Tapi dari Persi Nah, termasuk kebab juga ada yang mengatakan pertama kali dari kebab itu Daging yang dibakar atau katanya Daging yang ditusuk dari Persi Ya, sahabat Basrahim Ini kebab ini adalah dari kebab Lazizu Yang berada di Tengaran Butuh Asalnya dari Butuh dibikin langsung oleh produsernya Produsernya Singkawi yang menolah Dari Butuh Tengaran Nah, namanya kebab Lazizu Ya Nah, sahabat bas, kita akan masak. Nah, adik, adik, mau masak dulu. Adik, ikut kakak dulu ya. Nah, ya, Masya Allah. Nah, selain kebab, sahabat bas, rahimah, rahimah, kemulah, untuk memeriahkan makan kebab ya. Dan juga Mariam, seperti orang-orang timur sana, ditemani dengan kopi. Kalau di sana kopinya penuh remah, kalau di sini hanya kopi murni, yaitu kopi robusta natural, yang nanti akan saya seduh dengan air jahe. Baik, sahabat bas, rahimah, rahimah, kemulah. Mari kita mulai. Baik, sahabat bas, rahimah, rahimah, kemulah. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama. Tutorial untuk memasak roti Mariam. Pertama, kompornya dinyalakan. Nah, ini kompornya agak masih, apa namanya, zaman purba. Nah, kedua, kasih pentingga sedikit saja. Nah, masalah banyak-banyak. Nah, tumbuh panas ya. Nah, ini untuk membantu cepat meratakan, bisa diputer-puter. Ini bukan sok gaya, tapi memang kayak gini nih, nih. Hmm, diputer-puter. Biar cepat merata, ya. Sabar dulu ya. Nah, ini. Api masak dulu. Nah, setelah ini merata, dan sudah kelihatan ininya mateng gitu, apa namanya, sudah panas gitu wajannya, langsung aja taruhkan roti Mariam di atasnya. Ya. Jadi, sangat mudah caranya. Nah. Ini digoyang-goyang ini, hanya untuk, untuk meratakan, meratakan, oh mungkin jenengnya lali, menteganya. Ya. Gimana, gimana. Sabar ya. Sabar ya. Hmm. Bentar lagi. Mateng. Hmm. 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 Nah. Nah, ini. Caranya untuk membalik. Jadi, kita cukup, sebenarnya gak usah pakai, solet pun gak apa-apa. Ya. Nah. Nah. Nah, ini bukan profesional, tapi memang, ya, mudah. Tidak. bukan hal yang sulit, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, bisa kalau hanya masak kayak gini. Nah. Di wulak-wulik itu, sahabat pas ya, tujuannya, biar tidak gresong, ya. Nah, ini roti Mariam, kalau gresong kan, ya, man-man, ya. Hmm. Nah. Ini, ee, namanya roti yang, sudah, agak matang. kita tambah sedikit, biar lebih matang. Soalnya, ini tadi, dari frozen. Nah. Memang, kalau dari frozen, harus kita tunggu, sampai betul-betul, ininya, lembek. Jangan masih, kaku, masih es gitu. Nanti, dalamnya, dikhawatirkan, gak matang. Nah, ini, kalau, sudah lembek gitu, kelihatan banget. Ya. Kelihatan banget, nih. Lembeknya. Sahabat Bas, ya. Nah. Seperti ini, sahabat Bas, ini, sudah matang. Nih. Bisa dilihat, ya. Sudah matang. Nah, ini, sahabat Bas, ya. Masya Allah, ya. Kita, hujan. Anak-anak, ini hujan. Kita doa dulu, ya. Doanya ada hujan, gimana? Allahumma sayyiban. Ya Allah. Semoga. Iya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan, ini, kompornya, gak kehujan. Ini, kalau apinya terlalu besar, tapi, biasanya, akan geninya itu, sampai ke, membakar kebabnya. membakar, ini. Apa? Membakar rotinya, ya. Alhamdulillah, hujan, ya. Ya. Nah, ini sebenarnya, kasihan mas kameramen, sahabat Bas, ya. Kehujanan, alhamdulillah, ya, ada payung, ya, hujan juga. Bawa roh, mah, ya. Iya. Nah, mudah-mudahan saja, hujannya, enggak tempias sampai sini. Dan, mudah-mudahan, ini, cepat matang. Ho! Wih! 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 Tapi, hujan-hujan, bersama keluarga, kita menikmati, roti mariam, insyaallah ini, enak ya. Nah, sudah matang, tumpuk saja. Sekarang, akan menggoreng, the kebab, atau kabab, ya. Sebenarnya, pembuatan kabab itu, sangat, unik, ya, prosesnya. Tetapi, kita langsung saja ini, dari frozen, ya, sebelumnya. kalau kebab ini, karena, lebih, apa, lebih tebal, lebih sempit, bisa untuk dua, ya, sahabat bas, ya. Dua. Ini, karena masih agak, frozen, ya. Ini, nah, ini, lebih, sebenarnya, enggak perlu sih, di gini-gini, nah, cuma ini, Alhamdulillah, hujan semakin geras, nah, dengan hujan yang semakin geras ini, semudahan, tambah, mempesona, tambah menyenangkan, ya. Nah, ini, ya, sahabat bas, ini, kalau sudah agak coklat ini, namanya, sudah, agak matang, aromanya sampai situ, kan, nah, ya, ini namanya, sudah mulai matang, nah, nah, untuk memudahkan putra-putri kita, makan yang menjadi mudah, tidak panas, Anda bisa melakukan, trik seperti ini, ya, kebab, ya, kan, kita bungkus pakai tisu, nah, jadi, kebabnya kita ambil pakai tisu, nah, digulung, nah, nanti putra-putri kita, makan tidak, kita kepanasan taruh di sini, nah, dihidangkan, sahabat bas, ya, sekarang, saya akan mengajari, sahabat bas semuanya, untuk membuat kopi, nah, jadi, sahabat bas, ini ya, pertama, air yang sudah mendidih, ya, jangan sok jago, pakai tisu ya, pakai lamping, jangan sok jago, matikan kompornya, ceklik, ini air yang sudah mendidih, siapkan di sini, ya, sahabat bas, tutorial, membuat kopi, jahit, nah, jelas dong, bungkus kopinya, dibuka, ambil kopi secukupnya saja, ini namanya kopi tubruk ya, kita tidak pakai dripper, taruh di atas gelas, ya, tutup lagi kopinya, biar tidak ngabar, apalagi kabur ya, nah, ini, kopi robusta natural, bisa dibeli di basmat, kemudian, yang kedua, ini adalah air, yang sudah mengandung jahit, air jahit, yang kedua, boleh menekan sahabat bas, ya, cukup dengan kita seduh saja, seduh, nah, seduh saja, nah, nah, yang ketiga, tunggu saja, biar ini, karamelnya, turun dulu, baru diminum, ini sudah, kopi jahe, yang akan menemani, kebab, itu ya caranya ya, nggak usah diaduk, ini saja cukup ditunggu, ya, baik sahabat bas, sekarang, saya akan makan, yang, kebab, eh, kebab, roti mariam, yang kacang hijau, ini, di dalamnya ada, kacang hijau, masya Allah ya, tampilannya, sahabat bas ya, kita makannya, jangan lupa, baca, bismillah, bismillah, adonannya, lembut, kacang hijau, burih, masya Allah, sahabat bas, keliru nyebutnya, ini bukan kacang hijau, jaging, ini roti mariam, daging, ini isinya, bukan kacang hijau ya, yang ternyata, mati mati, daging, nah, hmm, masya Allah, mantap, hmm, hmm, kakak, silahkan kakak, sebelah sini, nah, insya Allah, ini dagingnya, kelihatannya, bukan kacang hijau, karena saya, kurang teliti melihatnya, kakak, ini, disinya, itu pakai disitu, bisa, nah, dagingnya, bismillah, hmm, masya Allah, dagingnya terasa, bumbunya rendang, ya, sahabat bas, masya Allah, ini, mantap, nyos, cocok buat, santai di rumah, bersama keluarga, nah, sahabat bas, alhamdulillah, nah, untuk, menambah kenikmatan, kita menakan, roti mariam, kita minum, kopi, robusta temagung, bagi anda yang pengen, ngopi, 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 dari rumah, bisa pesen di, basmat, ya, pesen di basmat, nah, kopi, robusta temagung, tak sedia disana, bismillah, masya Allah, mantap, gurih, robusta, karamelnya, betul-betul, meresap, ke dalam, seluruh rongga-rongga, tenggorokan, ya, rasanya awet, dan hangatnya jahe, mantap, masya Allah, nah, kopi jahe, memang, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, sahabat bas, ya, sekarang kita review, kebab, nah, kita bersama-sama reviewnya, sahabat bas, ya, silahkan mas sahabat, ambil, nah, di asma, enggak pedesok, mas Zin, ya, nah, sahabat bas, ya, kita akan, sekarang review, kebab, lazizo, nah, kebab lazizo, nah, sahabat bas, masya Allah, ya, sampai lumer, bubunya lumer keluar, apa toh isinya dalam kebab ini, nah, biar tau, kita gigit dulu, ya, bismillah, hmm, masya Allah, masya Allah, gudih, mantap, nyos, masya Allah, masya Allah, isinya, sahabat bas, stuffing, ya, stuffing yang dicincang, kemudian, ada sayurnya, ya, sayurnya adalah selada, kemudian, ada juga, mayones, kemudian, saus, dan bubu-bumbu lainnya, ya, dibungkusnya, seperti, pakai tepung, ya, bubunya pakai tepungnya, rasanya mantap, ini, kebab lazizo, ini diproduksi, dari, keluarga, keturunan, Arab, jadi, memang, rasanya itu, lebih dekat dengan, timur tengah sana, sahabat bas, ya, kita coba lagi, bismillah, hmm, masya Allah, nyos, sahabat bas, ya, gurih, sedikit, pedesnya sedikit, lukit-lukit, hmm, mantap, sahabat bas, insya Allah, insya Allah, ini, kebab, recommended, dengan harga yang sangat terjangkau, Anda bisa pesan kebab ini, melalui nomor yang sudah tersedia, ya, di sini, ya, langsung aja, pesan, gitu, dengan bermacam-macam, tidak hanya kebab dan roti mariam, disana juga tersedia, menu-menu timur tengah, seperti, kapsah, nasi kebuli, nasi mandi, ya, nasi renang, nggak ada, ya, nasi renang itu, nasinya renang, dan jangan lupa, sahabat bas, ya, kita minumnya tetap, kopi, kopi, bosta, Bismillah, ya, baik, sahabat bas, rahimah, rahimah, Allah, inilah acara santai, kita, dalam acara, wisata kuliner, nyos, yang kali ini, dalam kondisi, lockdown, kita disuruh, stay at home, kita kerjakan, di rumah, ya, nah, mudah-mudahan, acara di siang hari ini, bisa menghibur Anda, di rumah, dan juga bisa, menjadi, salah satu referensi, bagi Anda yang ingin, stay at home, bersama keluarga, menikmati menu-menu timur tengah, bersama, Lazizu, ya, bisa pesan, ya, baik, sahabat bas, rahimah, rahimah, kemulah, jangan lupa, bagi Anda yang ada di rumah, ya, yang ingin, eh, khawatir untuk keluar-keluar, atau kesulitan untuk keluar rumah, Anda, eh, kesulitan di kebutuhan, kesarian, Anda bisa hubungi di basmat, 081572, 111 572, kebutuhan pokok Anda, akan diantar sampai rumah Anda, dan insya Allah, free ongkir, baik, sahabat bas, rahimah, rahimah, kumulah, kiranya cukup sekian, acara wisata kuliner, nyos kali ini, mudah-mudahan, bermanfaat bagi kita semuanya, kurang lebihnya, mohon dimaafkan, kita tetap dengan doa kabaratul majlis, bersama-sama, subhanakal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanakal, subhanakal,